Terima kasih. 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 Tata cukup untuk berdoa. Selanjutnya, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya dilanjut dengan lagu Himna ITS. Kepada operator, dipersilahkan untuk menayangkan lagunya. Indonesia, tanah hariku, tanah kumpadaraku Di sanalah aku berdiri, cari panuh ibu Indonesia, kebangsaanku, tanah hariku Baya kita bersama-sama, Indonesia bersama-sama Irpata aku, irpana hariku, panasakurayku sa buahnya Pamula jiwa niya, pamula bayan, untuk Indonesia Raya Indonesia Raya, marika, marika, tanah kumpadaraku Indonesia Raya, marika, marika, marika Irpata Indonesia Raya Indonesia Raya, marika, marika, tanah kumpadaraku Indonesia Raya, marika, 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 tanah kumpadaraku Indonesia Raya Jogseng Muzik Jogseng Muzik Jogseng Muzik Jogseng Muzik selamat menikmati 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 seminar pada HMDS selamat menikmati terima kasih bagaimana selamat menikmati menikmati selamat menikmati menikmati selamat menikmati 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 selamat 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 menikmati saya kira nanti ada masnya 2-3 tahun lagi harus disiapkan dari sekarang memang juara itu hanya satu harapannya satu itu bisa ditemukan dari sekian banyak orang yang hadir hari ini, jangan sampai lepas jangan sampai lepas memang gak semua orang passionnya sama mungkin ada yang gak suka lomba-lomba setidaknya yang punya passion yang sama jangan sampai terlepas acara ini sangat membantu dan untuk selanjutnya silahkan disimak materinya, ya ini hanya memancing saja, ini materi mungkin selain untuk mendorong yang tadi juga termasuk untuk ini memperkuat juga kesanah keilmuan untuk mata kuliah berikutnya mata kuliah berikut yang terkait dengan ini, ada durabilitas, ada peton segala lainnya, ada terkait dengan hal ini saya kira demikian, terima kasih kepada himpunan maswa, terima kasih kepada peserta yang hadir hari ini sukses semua, sukses selalu terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh sekaligus mungkin dibuka silahkan berarti dengan ini acara ini resmi untuk dibuka terima kasih terima kasih fusi prestasi khususnya mawapres dan tujuan diadakan acara seminar ini jadi kami dari Ristek sendiri salah satu departemen di himpunan mahasiswa diploma sipil ITS menyelenggarakan acara ini untuk pertama menaikkan environment keilmiahan yang ada di kampus banyak itu sendiri dengan harapan akan muncul siswa mahasiswa mahasiswa yang kritis terhadap isu-isu keilmiahan dan riset maupun teknologi kita sebagai perguruan tinggi tentunya tidak jauh-jauh dari yang namanya riset dan teknologi maka dari itu dengan harapan kita mengadakan acara ini dan partisipan yang rata-rata diisi oleh angkatan 2019 dan 2020 bisa terpacu semangatnya untuk melakukan riset riset tentang teknik sipil di kampus Manjar dan tentunya kampus akan selalu mendukung riset-riset yang nanti akan dikembangkan oleh teman-teman sekalian selain mengembangkan riset kami juga berharap bisa menunggukan potensi-potensi mawapres selanjutnya yang akan meneruskan tongkat estafet mahasiswa berprestasi dan dihadapkan mahasiswa berprestasi di tahun 2021 2022 hingga seterusnya akan tetap dari Manjar dan bisa kembali merebut juara mawapres tingkat diploma senasional nah sembari menunggu narasumber saya moderator ingin bertanya apa sih motivasi teman-teman untuk menyempatkan waktunya hingga Sabtu-Sabtu weekend-weekend gini ikut seminar mungkin ada yang nanti akan saya tunjuk berkenan ya untuk menyampaikan sedikit apa alasannya motivasinya kenapa ingin ikut seminar ini mungkin ada saudara Afif Nur bisa disampaikan motivasinya karena gak ngapa-ngapain aja kak jadi waktu luang mending diisi yang bermanfaat aja gitu sih kak iya siap-siap makasih atas jawabannya sama kak terus satu lagi ya sekarang yang cewek-cewek siapa enaknya ini ada Cynthia Alivia eh kok hilang bentar bentar ganti aja ini ada R. Sri Marty nah silahkan sampaikan motivasinya untuk ikut karena ingin menambah pengetahuan aja cari-cari pengalaman gitu siapa tahu termotivasi oke baik terima kasih atas jawabannya nah kebetulan narasumber kita pada pagi hari ini sudah datang yaitu Ibu Dr. Engineering Yuyun Tajunisa STMT baiklah jadi tanpa berlama-lama lagi kita akan memasuki acara utama pada pagi hari ini yaitu pemaparan seminar keilmiahan oleh Ibu Dr. Engineering Yuyun Tajunisa STMT dengan bertema inovasi beton geopolimer yang ramah lingkungan bagaimana Ibu Yuyun apakah sudah siap? sudah siap ya Pak Rejoin ya iya baik silahkan Ibu Yuyun untuk membarukan seminarnya waktu dan depan dipercinta oke mohon maaf mohon maaf ini mohon maaf saya kira baru mulai 925 mohon maaf ya Cik ya makasih sudah sabar nunggu ya Bu nggak apa-apa bentar menurut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh gimana sehat semua adik-adik Alhamdulillah jaga kesehatan ya ya kondisi kayak gini oke sebelumnya saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Hima DTIS yang memberikan kepercayaan kepada saya untuk menyampaikan seminar, salah satu topik seminar keilmeahan beton geopolimer ramah lingkungan ya, beton geopolimer ramah lingkungan oke, saya mulai dulu dari apa ya, ada yang sudah mengenal saya mungkin ini audiensnya banyak, apa ini Dek, 2000 mayoritas 2019-2020 tapi ada yang 2018-2017 juga ada baik, berarti oke berarti saya coba menyampaikan sort sifat saya ya jadi saya perkenalkan diri, nama saya Yuyunta Juniza disini saya sekarang mendapatkan amanah sebagai kalab di LMSG material struktur bangunan kemudian background saya ini yang mungkin adik-adik perlu tahu saya itu adalah saya itu adalah juga lulusan saya itu adalah lulusan diploma 3 sipil manjar tercinta sama dengan adik-adik jadi saya ini kakak kamu juga terus kemudian saya melanjutkan S1 sipil jadi kalau kalian mungkin sekarang di 4 itu sama dengan sarjana terapan berarti setara dengan ini sama aja kita levelnya sama ya terus kemudian waktu itu saya mendapatkan kesempatan mengambil sertifikat 3 dan 4 di Melbourne University di Homes Glen Institute of TAP di Melbourne kemudian saya melanjutkan oh ya jadi setelah S1 ini saya bercerita sedikit bahwa setelah S1 itu saya sempat kerja jadi saya sempat kerja di beberapa tempat saat S1 saya juga kerja ngikut dosen waktu itu ikut juga beberapa proyek seperti di Benowo terus kemudian ada beberapa proyek dosen kemudian waktu lulus saya sempat kerja di konsorsium Kawamite yaitu pengerjaan proyek apa namanya perluasan Juanda ya tahu ya mungkin ya itu yang ngerjakan lapi ITB konsultannya terus beberapa kontraktor besar seperti waskita terus kemudian apa namanya konsultannya juga dari Jepang Airpods konsultan terus kemudian ada konsultan dari Jepang juga jadi kita kerjasama dengan apa namanya di supervisory sama ya kita kerjasama ada Mitsubishi juga gitu Indonesia sama Indonesia sama Jepang kemudian saya melanjutkan master teknik di S2 di ITS waktu itu saya juga sebenarnya keterima juga di luar negeri cuman karena ada beberapa hal saya tidak melanjutkan disitu sudah dapat beasiswanya terus kemudian saya mendapatkan kesempatan S3 di Jepang yaitu tepatnya di Kumamoto University pada saat S3 itu saya selama tiga tahun itu saya juga mengambil topik selain topik riset saya sendiri ya itu saya juga saya mengambil material kan untuk S3 nya kemudian saya juga mengambil groundwater environmental leader program selama tiga tahun disana jadi ambil dua terus kemudian saya mendapatkan kesempatan juga semacam postdoc atau join riset karena Alhamdulillah saya mendapatkan kepercayaan salah satu salah satu wakil dari Indonesia mendapatkan Hitachi Global Foundation nah waktu itu sekitar satu tahun saya di tempat yang sama di Kumamoto University meneruskan riset saya yaitu green cement material and acoustic emission non-destructive testing seperti itu ya jadi doktoral saya juga ini kemudian nah master saya master saya dulu saya ngambil struktur saya ngambil struktur tepatnya finite element method terus kemudian yang sarjananya saya ngambil cable stay bridge construction terus kemudian yang G3 nya saya ngambil untuk composite bridge jadi composite bridge jadi loncat-loncat walaupun sama-sama sipil kamu juga demikian mulai sekarang plan apa yang kamu mau apa yang kamu inginkan mulai sekarang di plan oh aku mau S1 nya ini oh nanti S2 nya ini empat kan kamu sama saja sardana terapan S2 kemudian S3 monggo mulai 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 di plan sekarang ada ada ini juga internship dan seterusnya ini adalah beberapa ini untuk e-learning teaching grant terus publication nya ini ini publication nya saya juga sama dosen-dosen MSG juga Pak Rido Pak Husin Pak Sikit mungkin kamu sudah tahu suka dan seterusnya ini satu tim juga kita sama-sama kamu juga nanti kalau misalnya mau join disini insya Allah kita juga bisa nulis paper internasional kita juga bisa publish internasional nah itu baik untuk kamu nanti untuk rencana kamu ke S2 dan S3 itu baik kalau kita sudah mulai membuat CV kita kayak gitu ya ini dan seterusnya ini jadi ya gitulah oke kemudian lanjut saya mau cerita mungkin agak ini ya ini saya mau kasih oleh-oleh aja kamu ini ada research report saya yang kemarin saya sempat satu tahun kemarin satu tahun saya dapat kesempatan semacam postdoc atau join research dengan Profesor Sikesi dan sampai sekarang saya juga disana ada mahasiswa S3 yang saya bimbing juga jadi sampai sekarang saya masih berhubungan baik sama mereka dan insya Allah sebenarnya adik-adik yang nanti kalau misalnya ada kesempatan monggo bisa mau kesana selama setahun atau 6 bulan ada beasiswa kalau berkenan disana masuk kesana nanti insya Allah kalau ada kesempatan saya bantu kemudian juga bisa adik-adik ke international office ya di ITS atau di KG istilahnya kalau sekarang ya nah riset saya ini berkenaan dengan ini Robustness Performance Evaluation on Environmental Friendly Fly Space Green Concrete Using Recycle Aggregate dan seterusnya seperti ini ya saya nggak perlu cerita ini apa pokoknya intinya ini nah saya mau oleh-oleh foto-foto aja sih saya kemarin itu nah ini ini waktu saya foto kelihatan nggak sih ini PDF ya nah ini adalah sensei saya ini profesor saya ini ini adalah ruangan saya terus kemudian ini waktu di kantor Hitachi di Tokyo setelah presentasi di sana kemudian ini adalah kantor saya kantor saya bersebelahan tepat sama kantornya profesor saya di depannya ini adalah lab lab saya di depannya sini nah ini adalah gedung dimana ini Kumamoto University sekedar kasih barangkali adik-adik nanti kepingin ke sana kalau mungkin ada kesempatan dan adik-adik mau insya Allah ada jalannya nah ini adalah rekan saya namanya bisa minta tolong di mute yang nggak ini sekarang nggak mengganggu audiensnya di mute bisa minta tolong oke thank you oke ya ini kemudian ini adalah rekan saya ya yang memurai ini namanya dan ini laborannya dan seterusnya ini adalah saya kerja bersama mereka saya bantu membimbing mereka waktu itu nah ini juga ada Pak waktu itu dokter profesor dokter ketut buddha juga ke sana waktu itu sempat foto kita terus kemudian kemudian ini adalah beberapa foto ini beberapa mahasiswa ITS yang ke sana kapan hari itu saya antar ke sana pas saya di sana anak-anak mahasiswa ITS datang gitu ke sana mereka kalau nggak salah selama 6 bulan ke sananya 6 bulan atau setahun gitu ada yang 6 bulan atau yang setahun mencari experience di di laboratory nah saya pesen ke saya nanti mahasiswamu ya kalau misalnya ingin ini welcome gitu jadi monggo adik-adik kalau ini terus kemudian nah ini ini saya ini produksi recycle agregat yang di sana ini ada satu-satunya yang ada di Kumamoto ini jadi recycle agregat itu di sana itu apa namanya kan kalau di sini kan agregat mudah ya kayak kerikil macam-macam itu gampang gitu kita dapatkan nah kalau di sana itu biasa agar ramah lingkungan ya jadi beton-beton yang sudah nggak apa bangunan-bangunan yang sudah nggak kepakai itu di demolis terus kemudian di-recycle lagi menjadi agregat kembali dan kemudian di-reuse kembali gitu ya nah ini kayak gini jadi menggunakan pulse power kayak dikasih kilat gitu loh masih kita jadi dipecah-pecah menjadi kecil-kecil sampai seperti bisa menjadi pasir nah ini adalah sem adalah oh ini bukan-bukan sem ini adalah mikroskop ini mikroskop ini ada di lab saya ini adalah ruangan saya jadi ruangan kerja saya di sini untuk yang kotor-kotor ini di lantai dua jadi di sini saya kerja sama anak S2 sama S1 ini yang memura yang ini namanya nagar tasang kemudian nah ini ada mahasiswa S3 ini terus kemudian ya ini ya kayak gini kerjanya di-tiap hari kerja pagi ini adalah kalau kita pesen skedul kayak gini jadi semuanya di sana itu serba terplan gitu nggak boleh sakar PDW kayak gitu di sini juga insya Allah bisa terus kemudian ini adalah raw materialnya raw materialnya raw material itu pokoknya ini waste material intinya kayak gitu nah ini digunakan semen saya mau bikin semen di sana kayak gitu semen lah ini ini apa namanya flow testnya ini yang ini yang agak gagal ini flow testnya saya pas kebetulan fotonya yang ini tapi ada juga yang bagus flow testnya jadi flow banget walkabilitynya apa itu walkability mungkin ada yang sudah tahu walkability dan saya nggak jelaskan di sini ya mungkin ya nanti kamu akan mendapatkan di mata kuliah selanjutnya nah ini adalah alat-alatnya salah satu alat-alatnya nah ini adalah shrinkage test shrinkage test itu untuk ngetes shrinkage apa ya shrinkage itu susut terus kemudian ini apa namanya compressive strength ya seperti di lab kita adalah kertes tekan nah seperti itu ya di sana itu gini deh kalau bikin mortar itu apa namanya specimennya kayak gini 40 x 160 lah kayak gini dites flexor test kemudian dites putus ya putus kemudian diteruskan dengan compressive strength nah kayak gini ini aku cepat-cepatan ngomongnya ya biar cukup waktunya satu jam itu ya terus ini alat-alat grinding untuk menghancurkan menghaluskan nah ini acoustic emission entity test yang aku cerita itu entity non-destructive testing tapi saya belum publish disini belum publish paper disini karena waktunya anu banyak gak nututi waktunya belum nututi tapi saya mempunyai banyak data yang memang siap publish tapi belum publish publish sampai sekarang saya belum ada publish satupun tentang non-destructive testing test walaupun sebenarnya saya sudah mendapatkan banyak datanya disini jadi ini adalah sensor NGTD jadi kalau bangunan itu kalau dokter itu ya dokter itu kan di stethoscope ya kalau kita mau tahu apa namanya mau tahu kondisi orang itu kan di stethoscope atau di x-ray city apa di city scan nah di beton juga sama di beton kemarin saya waktu dokter al-degree itu saya juga x-ray pakai x-ray city scan tapi dengan intensitas yang tinggi untuk menginvestigasi lebih lanjut beton jadi beton itu diinvestigasi bisa pakai x-ray city non-destructive testing artinya setelah kita tes dia enggak akan rusak kalau destructive testing seperti kordir seperti tes tekan tes tarik itu kan rusak ya setelah kita melakukannya itu rusak itu namanya destructive testing nah kalau ini yang contohnya ini seperti UPV kamu mungkin ada yang dengar UPV ada yang hammer untuk mengetahui apa kepadatan beton jadi kualitas betonnya bagaimana nah disana ini ada acoustic emission jadi sistemnya seperti seismik ya seismik itu gempa gempa kecil seperti itu jadi kalau dia itu menyentuh suatu defect atau defect itu apa defect itu adalah apa ya lubang atau krek atau retak itu yang ada di dalam beton itu maka dia akan memancarkan gelombang yang berbeda nah itu perlu investigasi dokter dokter ya kita ini sipil seorang sipil yang ahli ahli non-destructive testing oh ini ada defect oh disini posisinya disini posisinya gitu seperti itu jadi kalau ada suatu gedung yang kapan hari itu saya mengalami mungkin saya pernah cerita ini jadi saya waktu tahun berapa ya 2015 kalau nggak salah itu ada gempa gempa besar yang ada di di Jepang sekitar 7 lebih skala Richter lah pokoknya kalau kamu berdiri nggak bisa jatuh kamu duduk nggak bisa jatuh rasanya kayak gitu parah parah nah itu apa namanya rusak bangunan rusak di gedung saya yang tadi yang saya cerita itu sempat di demolis di demolis dan itu adalah new building jadi di rebuild lagi habis di rebuild di rebuild lagi dibangun kembali nah banyak yang masuk ya baru masuk ya ternyata ada ada oke terus kemudian tolong bantuan di admit ya siap bu oke ya terus kemudian ini apa namanya itu sensor-sensornya itu diletakkan di di tempat-tempat tertentu di kemudian dihubungkan dengan komputer terus kemudian kita tahu oh ini kondisinya seperti ini oh pada posisi ini kondisinya seperti ini ya seperti itulah kitaran kayak gitu NGP itu sehingga kita nanti akan tahu harus diapakan bangunan itu harus di repair diperbaiki diperkuat di retrofit ya istilahnya seperti itu kalau kita itu kayak orang itu misalnya ini harus ditambani diobati atau diamputasi atau ya sudah dibiarkan karena mau meninggal ya seperti itu atau itu tadi di demolis dihancurkan ya seperti itu nah kamu adalah calon-calon dokter juga tapi dokter bangunan jangan dokter manusia nanti bahaya itu gitu nah ini adalah contoh kerja di sana jadi kerja di sana itu disiplin bersih saya mau adik-adik kayak gini dan saya yakin kamu bisa saya percaya kamu bisa nah seperti itu ya ini lagi apa najari jadi anak-anak ini manut kalau sama saya gitu sistemnya kayak gitu kamu manut sama kakak kelasmu kakak kelasmu manut sama kakak kelasnya kakak kelasnya manut sama dosenya harus seperti itu tapi yang jadi panutan ini harus bisa jadi panutan jangan males-malesan ya seperti itu ya nah ini adalah fotonya ini foto profesor saya ini teman-teman saya nah ini kapan hari itu saya sempat setelah lulus saya sempat sama Prof Sikir dan anggota Lab MSG kita ke sana kita juga melakukan kerjasama ke sana nah ini dek ini sensei ini foto-fotonya kita juga datang ke Otani Sensei kemudian ke ini adalah dekarnya di sana Profesor Usagawa kemudian ini foto-foto kita waktu di depan terus kemudian dan seterusnya ini 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 alumni Kumamoto kapan hari itu kita ada ada perwakilan representatif dari Kumamoto datang ke sini kemudian ya menawarkan kerjasama terus itu kita udah ada kerjasama dan seterusnya nah ini adalah foto-foto saya ini satu lab satu lab pada saat itu pada saat dokter di Geri itu ada perempuan satu ini itu udah gak ada lagi jadi kalau di sana teknik jarang di gak kayak di ITS kalau di ITS emansipasinya lumayan ya banyak tetap semangat lah yang perempuan-perempuan semangat sama kita sama oke kemudian saya lanjutkan ini oke kita masuk ke ini oke ya kita nanti masuk ke inovasi beton 25 ramah lingkungan topiknya saya dapat gini dari Hima saya manut oke kemudian oke saya cerita ya mulai ya beton tau ya beton ya beton kita semua tau beton kalau gak tau beton waduh ini salah masuk ini kalau kayak gitu perlu di ulang apa dipikirkan kembali harus masuk ke sipil apa enggak tapi dik percaya dik sipil itu keren enak banget kamu sudah masuk sini kamu harus bangga kamu harus lanjut kamu harus serius serius benar-benar apa namanya belajar disini sungguh-sungguh insya Allah insya Allah nanti sukses kamu karena kita banyak orang kan mesti bangun infrastruktur kan mesti dibangun terus jadi selalulah kita butuh ilmu sipil itu ilmu yang paling tua dan menurut saya akan diperlukan insya Allah kepanjang masa insya Allah insya Allah kemudian ini populer kenapa beton itu populer kita tahu beton itu populer kenapa karena dia murah murah dan bahannya itu mudah ditemukan di mana-mana pasir agregat agregat kasar agregat darus kerikil agregat kasar asmi terus kemudian semen opisi kamu tahu semen ya semen saya enggak mau nyebutkan merup tapi kalau kamu enggak ngerti mungkin semen drus kemudian teknologinya itu simple sederhana kamu gampang sekali kamu paling gampang melihat orang yang ngejar-ngejar itu simple sederhana tinggal nyampur-nyampur kasih air kayak gitu kayak bikin kue terus kemudian digunakan sejak lama dan sampai sekarang pun enggak ada masalah dengan hal itu gampang dicetak dan seterusnya itu ini adalah contoh ini saya sumber dari google ini tadi baru baru ambil dari google pagi makanya saya agak terlambat terus kemudian kendalanya tapi nah sekarang ini ternyata banyak pemerhati lingkungan pemerhati lingkungan itu mulai khawatir mulai khawatir kenapa karena ternyata produksi semen itu equal satu ton produksi semen itu equal hampir sama dengan satu ton produksi CO2 jadi semen itu ya kalau kamu lihat video dan seterusnya kalau kamu ingin tahu ya itu mulai dari ngambil bahan bakunya itu kan menghancurkan apa namanya kapur di gunung itu meledakkan apa namanya kapur di gunung menggunakan bom dan seterusnya bahan peledak sampai dan seterusnya itu satu ton pokoknya satu ton semen akhirnya energi yang dihabiskan itu tadi mengemisi mengeluarkan CO2 tahu kan CO2 itu adalah gas rumah kaca yang menyebabkan pemanasan global dan seterusnya tahu kan pemanasan global dan seterusnya saya enggak cerita tentang itu lebih kecil lagi pokoknya intinya itu akhirnya merusak lingkungan kita intinya kayak gitu jadi satu sisi kita mau bangun mau bagus rumahnya bagus semuanya bagus di sisi lain kita merusak lingkungan kita enggak mau kayak gitu kan enggak mau kan nah terus kemudian kendala yang kedua ada lagi beton itu mulai dipikirkan apa durability-nya jadi durability-nya itu mulai nomor dua ini durability durability-nya apa durability-nya itu ketahanan jadi ketahanan ketahanan ya terhadap air laut kalau beton sebagai dermaga di air laut itu bikin keropos harus selimutnya tebal dan seterusnya diperhatikan makanya ada standar-standarnya untuk dermaga seperti itu ya terus kemudian durability pada pipa-pipa besar pada pembuangan pada pembuangan limbah kimia nah itu ternyata korusi pipanya itu kalau yang sekarang ini rata-rata kan dari steel baja ataupun dari beton itu umurnya berapa masih rata-rata 20 tahun rata-rata sudah durability semuanya rata-rata durability walaupun mereka mengikuti standar SNI standar beton yang ada tetap aja nggak bisa durability-nya nah ini yang dikhawatirkan banyak sekali jadi resistennya kurang tahan terhadap apa-apa itu chemical resistance chloride resistance banyak resisten ini namanya durability jadi durability itu penting oke performance-nya sih oke performance-nya itu masalah strength masalah kekuatan kuat tekannya sih oke tetapi masalah durability durabilitasnya ini perlu dipertanyakan nah beton ya ini tahu ya beton ini tadi terdiri dari semen fine aggregate fine aggregate terus water water terus udara ada course aggregate ya dan seterusnya ini sudah tahu ya nah aku mau cerita nih cerita zaman dahulu kala piramid ada tak yang nggak tahu piramid di sini oke saya yakin semuanya insya Allah tahu lah piramid di Mesir itu tahu nggak piramid itu dari apa banyak orang menyangka zaman dulu piramid itu dari batu ya toh dari batu itu nggak mungkin kenapa itu besar-besar loh dipertonton satu kotak blok itu batu itu nggak mungkin diangkat oleh teknologi pada saat itu sampai ke puncaknya itu tidak mungkin tidak mungkin tetapi ketika diteliti oleh para profesor itu diteliti ternyata itu seperti batu batu alam gitu kemudian diteliti lagi lebih lanjut oleh profesor David David dia menggunakan satu sampel batu piramid yang besar di situ terus kemudian dianalisa dengan menggunakan mikroskop elektron terus kemudian menemukan jejak ternyata disitu ada reaksi yang cepat reaksi cepat sehingga kemudian akhirnya terbentuk batu kalau beton kamu kalau tahu beton itu diinvestigate itu beton pasti orang sudah tahu dilihat aja sudah tahu itu beton tapi kalau piramid kalau baru budur kamu lihat kayak apa bentuknya apakah itu semen apakah itu batu pasti kamu berpikir itu batu itu batu alam padahal kalau secara logika tidak mungkin itu kalau batu itu pasti dicetak itu adalah sesuatu yang dicetak gitu loh logikanya seperti itu nah ternyata Fir'on itu memang menggunakan batu alam akhirnya profesor itu menyelidiki dan seterusnya menyelidiki bahwa Fir'on itu menggunakan batu alam nah lumpur tersebut merupakan campuran lumpur kapur ditungku perapian yang dipanaskan dengan uap air garam berhasil membuat uap air sehingga membentuk campuran tanah liat kemudian olahan dituangkan ke dalam tempat yang disediakan di dinding piramida jadi kasih beketing beketing seperti itu kasih fombok fombok seperti itu dituang kayak gitu jadi lumpur yang dipanaskan dituang tapi itu gak sembarang lumpur lias lumpur lumpur yang ada di sungai Nil itu gitu ternyata lumpur itu mengandung silika alumina gitu loh deh mengandung silika alumina yang ketika nanti bereaksi dengan itu tadi nanti dia akan membentuk polimer polimer itu adalah poli ikatan ikatan yang terus menerus berikatan seperti itu nah itulahnya kalau sekarang geopolimer ada yang bilang geopolimer ada yang bilang alkali activated material dan seterusnya seperti itu dan ternyata pada 1400 tahun yang lalu jawabannya itu sudah ada di Al-Quran deh jadi di surat Quran surat Al-Qasas itu Fir'an itu berkata ya terima kasih Fir'an itu berkata hai pembesar kaumku aku tidak mengetahui Tuhan bagimu selain aku maka bakarlah hai hamam untukku tanah liat kemudian buatkanlah untukku bangunan yang tinggi supaya aku dapat naik melihat Tuhan Musa dan sesungguhnya aku benar-benar yakin bahwa dia termasuk orang-orang pendusa artinya pada saat aku aku bukan cerita tentang ininya ya tapi aku saya cerita bahwa 1400 tahun yang lalu itu di Quran itu sudah ada Quran kan 1400 tahun yang lalu itu turun itu sudah ada bahwa itu terbuat dari klee yang dibakar gitu dan ternyata baru ditemukan sekarang gitu loh yaudah terserah kalian percaya apa enggak tapi ini ada aku mau cerita itu aja sih nah kayak gitu di surat Al-Qasos 38 nah terus kemudian saya lanjut ke coal power plant nah coal power plant ini apa? kita cerita tentang kita butuh energi listrik kan nah energi listrik sementara ini kan kita butuh apa ya coal itu ya batu bara batu bara nah batu bara dibakar dibakar menghasilkan produk sampingan yang itu merupakan waste material yaitu salah satunya adalah fly-ass ada juga waste material slug di GBFS itu dari smelting dari untuk pembuatan baja pabrik baja seperti itu nah jadi kita itu bisa memanfaatkan material-material yang ada di lingkungan kita kita bisa menggunakan lumpur bisa menggunakan ya itu tadi clay kaulinit kita bisa menggunakan waste material seperti fly-ass CG-BFS itu kita bisa menggunakan itu asalkan mengandung alumino silikit mengandung alumina dan silika waste itu aja itu aja gitu nah nah disini nanti saya akan bercerita sedikit tentang dua topik besar ya dua topik besar penelitian yang saya teliti dulu ini udah tahun kapan hari itu yaitu karakterisasi of low calcium fly-ass for geopolimer paste yang pertama ini adalah karakterisasi karakterisasi fly-ass kita aja tipe F gitu aja tipe F nah kita LMSG juga melakukan itu juga karakterisasinya terhadap fly-ass tipe C jadi fly-ass tipe F ini yang saya teliti ini yang ada di Jepang pada saat itu kemudian yang kedua adalah performance of alkali-activated fly-ass incorporated with GGBFS and microsilica in the interfacial transition microstructure flowability mechanical properties and drying shrinkage jadi ini adalah performance performernya itu apa ITZ diteliti ITZ ITZ itu pertemuan antara agregat sama semen semennya agregat itu senempel gak sih kamu bikin semen tapi semen sama agregatnya gak gak mau ketemu gak mau wawo gak mau nyokot yowes percuma kerja DWD WDE gak mau gak bisa kayak gitu harus bisa nempel ini ITZ yang diselidiki performennya seperti apa nempel gak sih dia antara agregat sama semennya ini nempel apa enggak itu terus kemudian microstructure microstructure itu dalamnya gitu loh di dalamnya dalamnya struktur itu tadi flowability flowability test itu flow-nya slum-nya workability-nya mechanical process itu seperti compressive strength pleasure strength dan seterusnya dan drying shrinkage itu tadi susutnya jadi kalau susutnya itu besar itu retak seperti kalau misalnya di proyek apalagi di mass concrete kita kecor besar mass concrete kecor throat besar itu panas kan beton kalau habis di char fresh concrete itu kan panas kalau di char seperti itu panas retak pecah bisa pecah enggak hasil enggak sesuai dengan expectation enggak sesuai dengan desain kita enggak sesuai gitu loh makanya kita jadi ya di samping pelaksanaan mix desainnya terus bahannya itu tadi semennya itu tadi nah ini saya kan neliti semen baru semen yang bisa dikatakan geopolymer atau alkali activated material yang belum digunakan seperti itulah ini sudah diteliti oleh pala peneliti dan saya hanya menyempurnakan 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 nah kamu bisa menjadi salah satu penyempurna-penyempurna di bawah itu kalau tertarik gitu itu nanti bisa diinvestigasi dari sisi apanya sisi apanya yang belum diinvestigasi oleh researcher-researcher yang lain gitu loh kamu bisa bagi ambil bagian dari itu mulai sekarang dipikirkan ya kayak gitu insyaallah ini Jepang kan kemarin bisanya masih tutup tapi sekarang ini bisa mulai mau menerima warga Indonesia tetapi harus di di karantina di Tokyo dan Osaka insyaallah kalau misalnya ada kesempatan insyaallah adik-adik bisa kesana kalau mau ya yang mau yang setahun atau tahun ada enam bulan tapi disiapkan tuvalnya kemudian dipikirkan kamu mulai join-join riset yang ya yang seputar ini tentunya kalau mau join di lab saya di lab sensei kayak gitu saya insyaallah bisa bantu kalau itu nah karena sensei ya nanyain nanyain ini gimana anak-anak itu udah gitu seperti itu ya ini sensei masih covid ya gitu aja nah kemudian ya oke first topic ya ini tadi aku cerita tadi nanti tolong diingetin ya kalau berapa menit berapa menit ini soalnya waktunya satu jam saya bingung ini nanti ngomongnya harus cukup kecepatan ini berarti ya oke nah ini kita nanti ngomong first topic itu ngomongin apa aja introduction introduction material mixed design dan eksperimen kemudian result and discussion tentang XRF XRD EFMA SEM setting time compressive strength reactivity test conclusion nah mungkin ada-ada ini apa ini insyaallah ada yang ngerti ada yang enggak enggak apa-apa kamu oh apa ini ini adalah kosa kata baru mungkin bagi yang 2020 ya yang baru masuk tapi bisa jadi anak-anak itu sudah advance sekarang ini anak millennial kan lebih lebih jago ya banyak kecing-kecing gitu ya oke terus kemudian ya ini introduksinya kayak gini itu tadi ya what population growth and economic development kita tahu bahwa satu sisi nah kita infrastruktur development memerlukan bangunan tetapi semakin tinggi concrete consumption maka berarti semakin tinggi emisi yang kita emisi CO2 yang kita keluarkan jadi satu sisi kita bangun tapi emisi emisinya tambah besar juga gitu terus kemudian di sisi yang lain ini power power demand increase lah kita butuh listrik kan kita butuh listrik butuh butuh listrik kemudian sehingga batu bara harus dibakar seperti itu nah itu menghasilkan fly es nah fly es selama ini kan dia ditimbun ada yang dimanfaatkan sebagai campurannya semen dan seterusnya kemudian akibat dari SI dan AL content jadi akibat dari SI dan AL content silikat dan alumina content itu tadi fly es digunakan sebagai material source disini seperti itu nah kemudian nah ini tadi introductionnya ya G25 itu kalau kamu baca paper-paper yang sudah ada disini bisa baca di googling atau di apa namanya di sayendirek atau di mana ya mechanical thermon chemical structure-nya dibanyak mengatakan bahwa bagus gitu loh terus kemudian starting materialnya itu sangat melimpah di kerak bumi atau linis mineral as well as with product seperti fly es slag furnace fat mat ya maksudnya seperti flash ggbfs atau lumpur terus kemudian low temperature apa suhu yang rendah prosesnya bisa menggunakan suhu yang rendah terus kemudian ini simple technology simple technology environmentally friendly karena tidak tidak menghasilkan co2 dan ada yang mengatakan yang nomor 4 ya immobilization technology jadi for toxic chemical jadi dia itu dapat mengimobilisasi jadi mengintrap maksudnya apa ya memenjara itu loh memenjara toxic toxic chemical itu tadi dan radioactive waste containment jadi kan ada produk-produk radioactive waste misalnya akibat nuklir dan seterusnya ya itu kalau digunakan seperti itu itu bisa ternyata itu racunnya itu nggak keluar itu di blok ada penelitian yang seperti itu banyak sekali sih penelitian seperti yang di Cina itu ada yang meneliti kalau misalnya dia diledaki bom itu ternyata dia tahan terhadap ledakan kalau dikasih bom besar misalnya bomnya besar sekali kalau misalnya beton itu pecahnya kan nusuk-nusuk ke badan bahaya kan misalnya kita di dalam bangtor kemudian di bom misalnya terus kemudian ada sampai ke tusuk-tusuk akibat pecahan-pecahan itu kan bahaya nah ini nggak dia nggak kayak gitu jadi pecahannya itu bulat-bulat seperti itu ada yang mengatakan di Cina seperti itu kamu bisa naruskan seperti itu nah ini opo pokoknya kayak gitu nah terus kemudian ini saya nggak bisa ngomong detail ya nanti kalau kamu terlalu detail nanti waktunya nggak cukup gitu kalau kamu mau tertarik dengan hal ini bisa kamu join ke lab kita gitu lab MSG monggo nah ini Indonesia fly ash yang warnanya merah ya disini terus kemudian ada Japanese fly ash ini warnanya abu-abu nah seperti itu deh nah ini kenapa Indonesia ini warna merah dia ternyata mengandung kalsium kalsiumnya dia lebih tinggi gitu loh nah ini yang Japanese ini silikanya dia yang lebih tinggi nah ini ditambah dengan alkali aktivator sodium hydroxide pellet kemudian ditambah air kemudian ditambah sodium silikit nah menggunakan pasta nah ini persis kan pastanya ini persis seperti pasta semen ya kan seperti itu oke terus kemudian nah ini 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 adalah materialnya ini tadi sama ini adalah mixernya ini waktu saya setting time lumayan setting timenya waktu itu dek 7 hari saya tidur cuma sebentar gara-gara nungguin ya kayak gini pasta kayak gini nah karena pick up tool itu yang ditesnya berapa menit harus dicai berapa menit dia itu derita seorang researcher itu tapi seneng dek seneng karena kita kayak keingin tahuan kita itu tinggi gitu loh dek pokoknya jadi researcher itu harus keingin tahuannya tinggi jujur itu jujur apa adanya apa adanya kamu harus tulis jangan disemokel loh ya jangan disemokel apa adanya tulis gagal itu adalah achievement kenapa kegagalan itu akan dicatat oleh untuk tidak dilakukan oleh generasi selanjutnya dari kamu itu jadi gagal gagal itu adalah achievement juga pokoknya gitu harus jujur jangan 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 sampai pernah ada yang semokel semokelan terus ini mixing alkaline activator ini ini zaman dulu ini saya waktu itu waktu ini ya gak terlalu dulu sih dek waktu ini menggunakan pasta menggunakan pastanya seperti ini hasilnya kayak gini kalau disana itu gak gak pakai sulfur jadi langsung dipotong di cutter disini nah ini di test seperti ini ini hasilnya testnya seperti ini kompresif strengthnya seperti ini gitu ya nah ini yang dicek itu kayak gini deh jadi XRF hasil XRFnya itu dicek oh ini ini mengandung ini ternyata yang paling banyak coba lihat kan silika kalsiumnya juga lumayan banyak gitu kan ini ada kayak gini nah ini nanti yang membentuk polimer DALSI ini nanti mengandung membentuk polimer seperti itu nah ini kayak gini jadi kamu apa ini insya Allah kalau seperti Yosi seperti Gali seperti kakak-kakak kelasmu yang sudah ambil T.A. ini sudah mudeng kalau kayak gini gak perlu dia gak akan melihat tapi kalau untuk anak 2020 mungkin tapi enak kok asik kok nah ini adalah SEM ya scanning electron microscope jadi kalau diteliti lebih lanjut ini fly-ass itu bentuknya kayak gini ini membedakan antara fly-ass yang ada di Indonesia pada saat itu sama fly-ass yang ada di Jepang seperti ini bentuknya bulat-bulat yang ini di Indonesia bentuknya reactivity-nya masih tinggi beda karena kan pembakarannya beda coal power play-nya itu kan kita beda suhunya beda ya itu karena itulah terus juga sumber source-nya coal-nya itu juga beda ini adalah setting time setting time apa setting time itu ya harden apa ya mengeras mulai mengeras semen mulai mengeras pernah kan semen kalau dicampur air nanti lu mulai mengerasnya kapan itu kan perlu diperhatikan penting itu karena kalau terlalu harus pas itu kan menyangkut nanti kendaraan mixer datang ke kemana ke tempat ke tempat tujuan proyek harus di cek sampai berapa jam nanti kan itu biasanya dikasih penghambat ya penghambat biar tidak cepat setting terus nanti ngecor jangan sampai pas ngecor itu sudah setting time jadi ini perlu di ceknya karena itu kalau sudah setting time ya sudah gagal enggak bisa seperti itu enggak sesuai dengan apa namanya desain kita perencanaan desain kita nah yang diteliti ini dan seterusnya ini compressive strength ini sampai berapa bisa sampai 50 dek ternyata bisa sampai 50 ini ada kesimpulannya kesimpulannya enggak perlu pokoknya aku cuma cerita gitu aja nah ini adalah topik besar yang kedua tapi besar yang kedua itu mengenai performance alkali-aktif fly-ass jadi tadi itu ada kekurangan kekurangannya itu dia setting time-nya yang kurang terlalu lama jadi saya menunggu waktu 7 hari untuk dia bisa set akhirnya saya berpikir researcher itu kayak gini ini harus ditambah apa gitu loh harus ditambah apa biar cepat setting time jadi harus belajar reaksi-reaksi apa yang terjadi di dalam itu pokoknya ujung-ujungnya jadi kalau researcher itu yang ngelamun ngelamun terus di kamar mandi ngelamun dimana ngelamun ngelamun tau ngelamun kan mikirin gitu loh mikirin researchernya ini nanti diapakan diapakan ayo mikir berpikir kamu berpikir jadi dipaksa untuk mikir akhirnya saya memutuskan ditambah GGPFS kenapa ditambah saya ditambah GGPFS karena GGPFS mengandung kalsium jadi disini tuh ada reaksinya nanti ada dua jadi reaksi N-A-F-H sama C-N-A-H-H F C-N-A-S gitu ya istilahnya kayak gitu aduh kamu nanti bingung lagi apa ini tapi sebenarnya kalau kamu belajar gak bingung kok kayak gitu aja kok nah oke nah kenapa kita perlu investigasi development alkali activated material mortar kenapa kita perlu kalau kita mau research tentang semen standarnya itu standarnya itu kayak memang kita membuat mortar bukan membuat semen tapi membuat mortar gitu loh standarnya memang seperti itu standar internasionalnya kenapa? karena kamu membuat semen sempat gambar air itu gampang krek gambar pecah anggel gitu aku campur-campur bahasa Jawa ya sorry terus kemudian itu tadi green material higher mechanical properties bahwa green material ini disebut green material karena higher mechanical properties mechanical properties high strength maksudnya lower shrinkage lower shrinkage rendah in fly-ass based material ada yang mengatakan demikian reasonable shrinkage value in slack fly-ass activation jadi oke shrinkage-nya bisa diterima jangan sampai susutnya itu oke aku punya bu aku bisa nemukan nemukan apa namanya semen semenku bagus strain-nya tinggi seringkatnya tapi gak wadah ya podohai aku juga kemarin itu saya juga jadi nyoba-nyoba oh menggunakan material ini menggunakan jadi waste material yang ada di Jepang beberapa itu saya cobain ternyata ada material ya ada paper slack dan macam-macam ada material yang ketika dicampurkan itu tambah gendut jadi pada hari keberapa itu gak wadah nah itulah ya bahaya cobaan ya kamu yang ngecor disitu ngecor terus baru betonnya tak bagus tidak sesuai itu nah ya pecahkan muap yang lainnya pecah semua gak sesuai dengan desain kita jangan sampai seperti itu seringkitnya harus sama dengan beton jadi semua harus distandarkan disamakan dengan beton sebelumnya dengan opisi ordinary potlasmen yang ada sebelumnya kayak gitu jadi makanya saya kayak gini ya kalau mau menyelidiki sesuatu yang baru harus di compare dengan standar sebelumnya nah karena di geopold 5 ini belum punya standar kita belum punya standar karena kita masih research researchnya itu masih ongoing terus masih terus terus nah ini kita nanti suatu saat pasti kita akan mendapat mempunyai standar ya tapi sebelum mendapatkan standar ini kan kita research biayanya gede tapi kita compare dengan performance portlan semen portlan semen kongkritnya itu gitu ya terus kemudian ya kayak gitu several disadvantage nah ada yang kena longer setting time higher ini ada seterusnya ini gak menarik kamu paling nah pokoknya kayak gitu ya intinya disana itu kayak gini aku menggunakan fly ash gbwfs mikrosilikat untuk apa mikrosilikat dan seterusnya nah mikrosilikat itu karena kewucil-kecil deh anune tadi untuk mengisi itu tadi untuk sebagai filler untuk mengisi juga dan seterusnya ya gak sebagai filler sebenarnya untuk reaksi untuk nambah SI juga sih seperti itu ya kayak gini jadi ini di test oh ini fly ash nya ini mikrosilikat ini perbesarannya itu luar biasa 10 ribu kali gitu loh perbesarannya dan menggunakan apa namanya alat sem yang yang canggih gitu kayak gini ya keuring nya keuring nya gak perlu direndam air kalau keuring apa namanya itu kan direndam air kalau beton ini gak usah direndam air ditutupi plastik gitu aja atau sebenarnya ini adalah material pre-cast jadi saya makanya ini adik-adik ada yang saya bimbing juga pre-cast ya ini ujungnya mau ke sini jadi sebenarnya ini cocok dengan untuk pre-cast dia sebenarnya high strength high strength tapi pada umur mungkin 56 hari lah optimumnya itu 56 hari mungkin berhenti tapi kalau beton biasa itu kan 28 hari oke 28 hari memang tinggi 56 hari itu masih ini tapi terus itu dia terus improve dia terus improve seperti itu nah untuk mempercepat itu sebenarnya sebaiknya itu memang curing nya itu di di steam curing gitu loh di steam curing dipanaskan nah tapi kita belum menggunakan itu karena masih mikirin karena alatnya keterbatasan alat dan karena itu juga boros boros listrik dan seterusnya tapi insyaallah ke depan moga-moga dan then ini kamu pasti gak suka ini ya nah ini ini shrinkage ya ini shrinkage nya kamu lihat ya di sini ini OPC OPC itu yang putih ini loh yang hitam yang ini loh ternyata shrinkage nya masih tinggi deh shrinkage itu akhirnya susut kembang susutnya itu dia masih tinggi tapi dia masih normal gitu loh normal tapi pas saya kemarin ini investigasi saya yang terakhir ini shrinkage nya malah dia lebih rendah daripada semen kan terus kita improve gitu kan ya itu seorang researcher itu kayak gitu tapi belum saya publish jadi malah shrinkage nya itu dia di bawahnya dari semen jadi ini adalah berita yang bagus gitu nah ini kalau kita investigasi ini kita potongannya potongannya gini terus kita masukkan ke dalam sem-EDSD nah di dalam sem-EDSD ya kita lihat seperti ini lah ini kayak gini kita lihat seperti ini kenapa begini ya ini dianalisa nah kayak gini nih loh material itu perlu mikir ini kenapa begini terus dihubung-hubungkan dengan dengan hasil strength nya dihubungkan dengan ya kalau siapa hasilnya kemarin itu siapa kayak jihad dan kawan-kawan Yosi dan kawan-kawan itu hasilnya itu gini dihubung-hubungkan itu bagus deh dan itu perlu mikir dan perlu membaca jurnal sebanyak-banyaknya baca sebanyak-banyaknya biar menghasilkan apa namanya tulisan yang dalam pemikiran yang dalam kalau kamu gak mau baca gak bisa jadi material itu gak gampang kalau menurut saya tapi aku gak meden-medeni ini buat kamu yang suka challenge ayo gabung nah terus kemudian nah ini ini salah satu yang ITZ ITZ ada retak dan seterusnya ini ini adalah apa namanya agregat ini pasir loh deh jangan dikira ini agregat ini pasir ini semen nah retak-retaknya ini di kita teliti seperti itu ini SIEL-nya ternyata bagaimana oh ternyata ternyata semakin tinggi misalnya seperti itu NAEA TASI-nya itu ternyata rata-rata nilainya berapa ternyata ini rata-ratanya berapa untuk menghasilkan sekian-sekian sekian jadi kita akhirnya mempunyai apa ya feeling gitu engineering-nya itu muncul gitu loh feeling akhirnya muncul gitu nah ini ya kayak gini nih ceritanya seperti itu terima kasih ini kebanyakan ya saya kasih ngomongnya terima kasih Ibu Yuyun iya materi yang bagus sekali terus penyampaian juga menguasai tegas cepat padat singkat semoga bisa memberikan insight baru kepada audiens sekaligus bisa menggugah rasa semangat untuk melakukan atau melanjutkan riset-riset yang ada di Banyar amin terus kita ikut lomba dan bisa menjadi orang yang berprestasi seperti Ibu Yuyun saya sebenarnya tidak berprestasi saya tapi berusaha belajar terus kayak gitu aja sih belajar pada siapa saja pada masih selalu juga oke oke setelahnya kita masuk ke sesi tanya-jawab ya Bu ya untuk audiens yang ingin bertanya disilahkan untuk melakukan raise hand atau langsung menulis di kolom chat dan ini sudah ada satu pertanyaan dari Fikri Givari Bu Yuyun mau tanya untuk karakteristik regangan beton bagaimana Bu kalau pakai beton geopolimer apakah lebih baik dari beton mutu tinggi yang mempunyai regangan kurang dari 0,003 yang kedua apakah sudah ada penelitian seberapa daktil materi geopolimer untuk diaplikasikan ke gedung tinggi monggo Bu bisa dijawab pertanyaannya bagus banget ini Fikri ya aku kenal sama dia dia adalah kakak kelasmu yang sekarang lanjut ke S2 nah ini juga nanti bisa kalau misalnya mau sandwich ke Jepang kalau ada kesempatan insya Allah bisa kayak gitu kamu juga bisa mengikuti kakak kelasmu yang seperti ini contohnya ya pertanyaan bagus Makasih jadi karakteristik regangan betonnya bagaimana Bu sama sama dengan geopolimer sama dengan apa namanya beton biasa itu tadi seringkitsnya sama dan seterusnya ini ada hubungannya seperti itu terus kemudian apakah sudah ada penelitian Bu seberapa dektar material belum daftalnya tapi sudah ada yang di Australia itu sudah membuat gedung sempat berhasil tapi kalau ke daftalannya belum kayak daftal apa dihubungkan nah ini bisa jadi apa namanya lahan buat kamu yang tertarik sama strukturnya jadi hasil-hasil riset hasil-hasil riset mechanical properties dan seterusnya ini itu nanti bisa kan dimasukkan ke dalam finite elemennya itu tadi strukturnya itu tadi nah itu tadi jadi hasil-hasil riset itu seperti modulus elastisitas seperti regangan seperti itu ya itu nanti propertiesnya itu yang bisa dimasukkan ke kamu kamu kan misalnya menggunakan SAP atau menggunakan ANSIS atau menggunakan apa itu dimasukkan ke situ ini bagus sekali belum monggo terima kasih mute moderatornya mute sorry terima kasih ibu jawabannya tapi sayangnya kita sudah 10-25 jadwalnya habis untuk penyampaian materi sekaligus tanya jawab jadi langsung saja kita ke sesi selanjutnya yaitu penyerahan Vendel dari birokrasi yang akan diwakili oleh ibu Amalia ibu Amalia terhormat saya terima kasih Assalamualaikum Bu Yuyun Waalaikumsalam Bu Amalia terima kasih berajar Bu Bu Amalia ini selalu rendah hati padahal pintar pol pintar dan racin ya saya ikut mendengarkan cuma 10 menit rasanya udah pengen langsung berangkat sekolah ini Bu jangan Bu enggak menyemangati inspiring buat yang lain ini Matenuun sudah memberikan apa namanya waktunya dalam beberapa jam ini untuk memberi semangat ke adik-adik mahasiswa mudah-mudahan bisa menghasilkan ide-ide baru untuk ikut-ikut lomba ini karena sepertinya masih masa pandemi ini akan masih banyak lomba-lomba yang apa namanya dalam bentuk tulisan-tulisan ilmiah gitu ya ataupun nanti misalnya pandeminya sudah berakhir bisa langsung membuat bersama Bu Yuyun di laboratori gitu seperti beberapa lomba yang lalu berangkat ke mana itu namanya Taiwan ya berangkat ke Taiwan berangkat ke Singapur untuk langsung praktek membuat beton-beton salah satunya mungkin nanti akan ada lomba yang geopolimer ini yang ramah lingkungan atau waste-waste yang lain gitu ya Bu ya Bu Amalia juga ini penelitiannya juga bagus jadi beliunya limbah plastik yang digunakan aspal Bu Yuyun suaranya kok hilang iya Bu enggak sudah sudah Bu kecil ya atau di saya si kecil Bu iya sekarang gimana masih kecil menurut saya Bu Amalia sudah dengar yang tadi lebih jelas sih oke saya pakai gini aja deh jadi gini deh jadi Bu Amalia ini di labnya ini kan di apa namanya lab aspal ya aspal di transportasi jadi adik-adik yang memang tertarik sama transportasi mau enggak bergabung dengan Bu Amalia yang berkaitan dengan jalan aspal Bu Amalia juga punya penelitian tentang jalan juga material aspal yang dicampur sama operasi itu juga bagus sekali jadi monggo silahkan siapapun bisa memilih sesuai dengan interesnya di mana ya terima kasih terima kasih ini acara selanjutnya apa ini mas siapa ini moderatornya mas Rico tadi yang ini pencerahan vendor operator bisa menyerahkan menunjukkan vendornya untuk diserahkan ke Ibu Yuyun suaranya putus-putus suaranya Bu Yuyun yang semakin senyap mungkin karena disuruh selesai anak-anak sudah terlalu lama sudah terlalu lama yuk ini Ibu Yuyun kami menyerahkan sertifikat untuk sebagai pembicara Maturnuun Masya Allah Maturnuun Alhamdulillah terima kasih banyak Bu Amalia yang memberikan kesempatan kepada saya saya terima kasih semoga tidak kapok mengundang saya lagi terima kasih Bu Yuyun terima kasih Bu Yuyun dan Bu Amalia yang sudah mengwakili kami untuk menyerahkan vendor kebetulan saat membuka sesi pertanyaan ada pertanyaan yang belum terjawab mungkin nanti kita akan sampaikan ke Bu Yuyun Bu Yuyun bisa sampaikan lalu kita share ke grup WA saja ya Bu ya oke insya Allah ya insya Allah kalau ada kesempatan ya insya Allah bisa siap baik sekarang kita akan memasuki sesi foto bersama terlebih dahulu sebagai dokumentasi kegiatan dimohon untuk seluruh partisipan bisa menghidupkan kameranya dan melakukan foto bersama operator dipersilakan untuk mengambil gambar diberikan abu-abu ya ya ini karena ada 8 kotak jadi nanti ada 8 kali pengambilan dan 8 kali abu-abu untuk kotak pertama saya hitung satu dua tiga untuk kotak yang kedua satu dua tiga untuk kotak yang ketiga satu dua tiga untuk kotak yang keempat satu dua tiga untuk kotak yang kelima satu dua tiga untuk kotak yang keenam satu dua tiga untuk kotak yang ketujuh satu dua tiga untuk yang kotak terakhir satu dua tiga sudah selesai dokumentasinya terima terima kasih terima kasih banyak ya cik ya mau menyempatkan waktunya disini partisipannya seribu ini tadi bisa aja Pak Malia ini nah sekarang teman-teman partisipan bisa mengisikan form absensi pada link yang sudah di-share di group chat di live chat maksud saya hingga pukul 17.00 jika lebih dari itu maka data tidak akan masuk dan sertifikat tidak akan turun dan sembari teman-teman mengisi absensi disini saya mewakili panitia mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas kesediaan Ibu Yuyun untuk telah memaparkan risetnya pada seminar pagi hari ini terus kepada wakili birokrasi Ibu Amal dan tadi Pak Hoiri yang sudah datang terus dengan ini saya menyampaikan bahwa acara pertama seminar keilmian Manyar 2020 telah selesai dan akan dilanjut dengan acara roadshow Mawa Press jika Ibu Yuyun dan Ibu Amalia dan dosen-dosen lain senggang dan berkenan untuk mengikuti acara dipersilahkan untuk tetap berada di ruang Zoom ini tapi apabila Ibu Yuyun memiliki kepentingan lain bisa dipersilahkan untuk meninggalkan ruangan Insya Allah saya join saya izin Ibu Yuyun tidak bisa ikut mendampingi saya wakilnya saja diwakili saya ambil dulu Assalamualaikum Wabarakatuh Waalaikumsalam Baiklah rekan-rekan berarti sekarang kita sudah resmi untuk memasuki sesi yang kedua yaitu roadshow Mawa Press yang akan dipaparkan oleh senior-senior kita yang tadi sudah dipaparkan oleh Pak Hoiri yang tentunya berpengalaman di bidang Mawa Press dan pastinya berprestasi kalau tidak berprestasi tidak bisa jadi Mawa Press beliau adalah Mas Yosi yaitu finalis Mawa Press tingkat diploma nasional perwakilan dari ITS tahun 2019 dan Mas Gali finalis Mawa Press diploma ITS tahun 2020 tanpa berlama-lama lagi kepada Mas Yosi dipersilahkan untuk memaparkan materinya Cek-cek apakah suara saya terdengar terdengar oke terima kasih Apakah PPT-nya sudah terlihat sudah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat untuk teman-teman senang sekali untuk pagi hari ini saya bisa mengisi lagi acara Mawa Press ini dan ini keempat kalinya saya mengisi materi untuk mahasiswa baru yang dimulai dari tahun 2017 sampai Mapa 2030 nah aku mau ngasih sedikit spoiler aja ya untuk apabila kalian berminat untuk jadi Mawa Press mungkin kalian bisa join beberapa apa namanya penelitian yang mungkin ada di lab-lab yang ada di Manyar nah salah satunya tadi yang saya harus sampaikan sama Bolin kalian bisa banget untuk join ke sana dan itu merupakan suatu hal yang bisa mengimprove kemampuan kalian bisa mengimprove kemampuan menulis kemampuan pelombaan dan lain-lain langsung aja kita masuk ke materi Mawa Press nah sebelumnya perkenalkan nama saya Yosina Fyari dan saya berasal pernah sekolah di SMA Dua Sajok lalu alumni dari D4 Teknik D4 Sektor Sipil Angkatan 2016 dan sekarang saya kuliah lagi di S2 Teknik D4 dan ini merupakan passion saya main Popel Legends PUBG dan TV nah dan ini nomor WA saya untuk slide ini boleh banget kalian apa namanya kalian screenshot soalnya depannya nanti bakal ada sesuatu yang penting yang berkaitan dengan ini dan ini merupakan beberapa persen saya pernah saya publikasi jurnal 6 kali dan ini saya juga publikasi jurnal ini berterangan dengan Bu Yul juga dan beberapa kali juara salah satunya ini adalah juara KJI dan 3 kali terdana PKN dan beberapa kali saya juga pernah apa namanya membimbing lomba-lomba mahasiswa di Maner dan juga saya merupakan penerima beasiswa plus graduate S2DTS nah ini sesuatu yang penting untuk kalian apabila kalian menemukan stiker impostor seperti ini kalian boleh banget untuk mereportkan nomor teleponnya setelah saya sampaikan tadi dan ini apabila kalian kalian sudah lihat secret ini kalian akan mendapatkan giveaway dari saya itu berupa kuota sejumlah kuota untuk dua orang menang dan lanjut nah saya mengetahui mengenai mahasiswa berprestasi nah mahasiswa berprestasi yang apa sih mas mahasiswa berprestasi menurut saya adalah mahasiswa yang memiliki karya pencapaian prestasi dan kontribusi positif yang bermanfaat bagi diri sendiri alma mater maupun masyarakat nah mahasiswa yang telah memiliki tiga aspek penting ini bisa mengikuti lomba yang paling bergensi di Indonesia yang diadakan oleh kementerian resep kalau yang sekarang kementerian pendidikan dan belaian nah maha pres ini dibagi menjadi dua program yaitu mahasiswa berprestasi untuk saljana dan untuk diploma nah berikut ini adalah aspek secara general untuk menjadi mahasiswa berprestasi ada tiga skill yang perlu dikuasai oleh seorang mahasiswa apabila seorang mahasiswa itu ingin menjadi mahasiswa berprestasi nah yang pertama adalah hard skill hard skill itu sesuatu yang berhubungan dengan kegiatan akademik atau berkualihan contohnya adalah IPK IPK untuk mahasiswa berprestasi ini minimal itu tiga aku yakin banget untuk kalian semua mahasiswa DS itu pasti hampir pasti lah untuk mencapai IPK tiga itu bisa nah yang kedua adalah skill soft skill yaitu kegiatan yang berupa minat dan bakat contohnya itu adalah organisasi perlombaan atau menjadi volunteer nah disini mahasiswa berprestasi itu gak dituntut hanya punya IPK yang tinggi tapi juga harus memiliki skill leadership atau peran penting terhadap masyarakat nah dan yang ketiga adalah gabungan dari keduanya yaitu hard skill dan soft skill nah ini adalah kegiatan yang menguatkan skill akademik kalian contohnya adalah perlombaan perlombaan seperti kompetisi entah itu kompetisi keilmiahan entah itu keprofesian itu merupakan hard soft skill nah kenapa ini merupakan gabungan dari keduanya karena skill ini membutuhkan penguasaan materi di hard skill dan perlu penguasaan soft skill untuk menyampaikan kepada dewan juri yang menilai kalian di perlombaan seperti itu nah dan ini aspek secara spesifik bagaimana menjadi mawapres nah pertama kalian itu wajib untuk memiliki 10 prestasi terbaik nah prestasi di sini itu tidak didefinisikan sebagai hanya perlombaan nasional atau internasional saja namun kalian apabila kalian pernah menjadi kadep atau sekdep suatu organisasi itu bisa banget untuk kalian masukkan ke dalam prestasi terbaik kalian nah yang kedua ini aspek mengenai bahasa inggris nah ini merupakan biasanya mahasiswa berprestasi diploma itu penyakitnya di sini bahasa inggrisnya kurang lancar seperti itu dari ITS nah aku sarankan untuk kalian apabila pengen jadi mawapres itu latihan bahasa inggris jadi ini mumpung mumpung lagi pertama-pertama masuk kuliah itu dilatih bahasa inggrisnya biar biar bisa lancar untuk bahasa inggrisnya nanti apabila pengen jadi mahasiswa berhasil nah dan yang ketiga ini mawapres itu kan tadi udah sampaikan bahwa mawapres itu wajib punya satu karya nah di sini secara spesifik mawapres ini harus bisa menulis KTI untuk menyampaikan karya-karya yang di apa namanya dipersembahkan untuk perlombaan nanti nah dan keempat ini masih berprestasi gak cuma harus punya prestasi dan skill skill soft skill tapi mereka juga wajib memiliki kemampuan komunikasi yang baik karena di sana nanti waktu final mawapres itu ada satu sesi perlombaan yaitu mengenai public speaking dan yang terakhir ini mahasiswa berprestasi juga harus memiliki wawasan kebangsaan yang baik nah nanti ini tentang satu sampai lima aspek ini bakal disampaikan sama galis secara spesifik karena kalau ini cuma secara generasi nah dan ini adalah apa namanya benefit untuk menjadi mawapres benefitnya sebenarnya banyak banget tapi aku ringkas menjadi lima poin yang pertama adalah experience kalian pasti apabila kalian jadi mawapres pasti kalian bertemu dengan mahasiswa-mahasiswa yang juga berprestasi juga di seluruh Indonesia karena mawapres ini cuma ada satu satu orang dalam satu institusi jadi pasti ada ada satu orang yang outstanding dalam satu institusi itu bakal digumpulkan dalam suatu tempat untuk berlomba-lomba mendapatkan detail mawapres terhubung nah dan apabila kalian sudah menjadi mawapres kalian pasti punya CV yang super powerful kenapa? karena sudah bisa menjadi jaminan gitu loh bukan jaminan saja mungkin 90% apabila kalian mendaftar beasiswa itu keyakinan kalian lolos itu besar banget karena sudah melewati beberapa fase tahap yang sangat besar untuk jadi mawapres dan itu sangat worth it untuk melengkapi CV-CV kalian untuk mendapatkan kerja atau mendapatkan beasiswa nah dan yang ketiga ini ya juga kesempatan beasiswa aku juga dapat cerita-cerita dari teman-teman mahasiswa berprestasi kebanyakan dari mereka hampir 90% setelah mereka lulus dari perkulian mereka apabila apa namanya lanjut kuliah itu kesempatan beasiswanya itu besar sekali dan hampir 90% dari mereka kuliahnya dilanjutkan dengan beasiswa entah itu di luar negeri ataupun di dalam negeri nah dan tangga 4 ini adalah menambah pemasukan nah kalau pengalaman aku sendiri setelah jadi mawapres itu aku dapat banyak banget proyek dari dosen entah itu proyek bangunan entah itu proyek perbaikan dan lain-lain itu sangat worth it sekali karena kita dapat kepercayaan telah jadi mawapres itu jadi kepercayaan dosen kepada kita itu untuk mengerjakan proyek itu sendiri itu mungkin lebih besar daripada diberikan kepada mahasiswa yang lain dan yang kelima ini yang mungkin paling penting dari poin ini itu kita bisa jadi prioritas prioritasnya ITS nah seperti halnya yang terjadi kemarin waktu tahun 2018 ini merupakan Mbak Regia mawapres 2018 itu dapat hadiah dari ITS untuk melaksanakan haji secara gratis dan gak cuma satu orang ini ada tiga orang mawapres yang itu yang naik haji waktu kemarin ada Mbak Regia ada Mas Syai Budun Juhri dari Diplomasi juga dan juga ada Mas Mendung yang merupakan habis di ITS nah ketiga orang ini juga merupakan mawapres ITS dan waktu itu kebetulan ada apa namanya pejabat dari Arab Saudi datang ke ITS dan memberikan hadiah kepada ITS berikan tiga mahasiswa yang terbaik untuk dihatiakan sebuah pelaksanaan haji seperti itu nah dari ITS mengarahkan kepada mahasiswa-mahasiswa berpaksa ini untuk mendapatkan hak untuk pergi haji dan Mbak Regia ini gak cuma satu orang aja ini bersama orang tuanya untuk pergi haji ke sana secara gratis dan mungkin ada beberapa keuntungan lagi ini waktu itu waktu final mawapres kita diajak jalan-jalan ke istana presiden karena kebetulan waktu dulu itu waktu final itu mawapres diadakan di Bobo jadi tegak sama istana presiden dan ini adalah tips and trik gimana carian kalian bisa jadi mawapres nah yang pertama untuk mendapatkan sebuah sesuatu yang besar tentunya kita perlu suatu niat yang kuat juga nah karena mahasiswa berdekasi ini cuma diambil satu orang dalam satu institusi maka apabila kalian niatkan segalanya ini untuk beribadah beribadah untuk mencari ilmu nanti apabila kalian gagal itu gak akan sia-sia gitu apa namanya usaha-usaha itu pasti ada manfaatnya nah kedua cair goals dalam waktu dekat mumpung kalian masih mabah masih pertama-pertama kuliah itu disusun goals-goals-nya dalam waktu dekat karena mahasiswa berbasasi ini berbebas sama lomba-lomba yang lain penilaiannya itu sepanjang kalian berkuliah dari mabah hingga semester 3 jadi untuk itu goals-nya dalam waktu dekat ini sangat penting untuk melengkapi prestasi-prestasi kalian terutama untuk 10 prestasi terbesar yang ragu nah untuk mencari untuk apa namanya apabila kita mencari goal yang dekat ini kan gak selalu kita berhasil nah untuk kita berhasil itu ada caranya juga mencari teman yang baik nah seperti halnya apabila kalian masih mabah ya kalian pasti gak tau apa-apa gitu misalkan masih pertama masih mau pengen ikut lomba tapi gak tau apa-apa itu kalian bisa banget cari teman-teman yang teman-teman yang tau seperti itu cari mentor yang tau seperti itu tau mengenai perlombaan nah apabila kalian udah dapet mentor yang berprestasi itu kalian kesempatannya itu lebih besar untuk berprestasi juga sama seperti mentornya nah salah satunya mungkin salah satu usahanya kalian bisa join ke lepeton atau ke lepaspal untuk dapat suatu ide-ide atau suatu karya untuk dipublish ke mahasiswa berprestasi ini nah yang keempat ini merupakan mungkin penyakit dari hampir dominan ke mahasiswa baru ya karena waktu dulu aku waktu masih jadi mahasiswa baru itu juga aku itu kalau mau ikut suatu lomba itu takut takut apa karena aku gak tau apa-apa misalkan aku pengen ikut lomba aku masih semester satu nih wah aku gak tau apa-apa pasti kalahnya nah maka dari itu untuk memulai sesuatu pasti berat ya mungkin karena takut gagalnya tadi nah untuk itu jangan sampai takut gagalnya karena untuk memulai sesuatu itu juga pasti ada gagalnya nah dan ini merupakan mungkin suplikan apa namanya video tentang orang-orang sukses yang pernah gagal terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Nah, yang kelima ini keluar dari zona mager. Magri ini merupakan sesuatu hal yang hakiki, yang dimiliki oleh semua manusia mungkin. Jadi, apabila kalian merasa mager, itu mungkin dari saya, selama pengalaman saya, mungkin mager ini didapatkan atau kita rasakan apabila kita memiliki waktu yang luang. Misalkan, kita ini dapat tugas nih, deadline-nya satu bulan. Nah, tugas itu sebenarnya bisa diselesaikan dalam satu minggu. Tapi kita, apa namanya, kita tunda-tunda sampai deadline-nya keluar, sampai hari-hanya deadline, baru kita kerjakan. Nah, itu keliru, ya. Karena, ya itu tadi, kita merasa mager karena kita merasa punya waktu. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, mungkin untuk diri kalian bisa mencari kesibukan-kesibukan yang positif. Mungkin, misalkan kalian kuliah-kuliah ajaran, itu kalian bisa mengisi waktu-waktu dengan ikut organisasi, atau mengikut lomba-lomba, atau ikut volunteer, atau apalah yang bisa memberikan pengaruh positif terhadap kalian. Ya, seperti itu. Karena mahasiswa berperasaan ini, nggak cuma dituntut untuk outstanding di bidang akademik, namun dituntut untuk outstanding di bidang non-akademik juga. Nah, yang ke-6 ini adalah setegah. Apabila kalian sudah melakukan usaha, usaha yang benar-benar concern banget, benar-benar kuat banget, nah, kalian bisa sempurnakan dengan setegah, karena setegah ini dapat memperlancarkan setegah kalian. Karena menjadi maha pres ini juga merupakan rezeki juga. Nah, nggak cuma dapat dari usaha-usaha saja, dan juga bisa dapat, didapatkan karena keberuntungan juga. Nah, dan ini merupakan sejarah dari maha presnya Diploma Sipil ITS. Dulu waktu tahun 2017, ada Mas Yefudun Juri dari DS35, juara satu maha pres nasional, dan dilanjutkan dengan saya di 2019, dan dilanjutkan lagi oleh Gali di tahun 2020. Nah, dan ini merupakan sejarah maha pres yang menang dari sarjana dan juga dari Diploma, dari tahun 2013 sampai tahun 2020. Nah, aku yakin banget untuk kalian mungkin ya, pasti, kalau aku sudah pasti sih dari Diploma Sipil, untuk kedepannya pasti ada lagi yang melengkapi kemenangan-kemenangan ini. Karena di sejarahnya ini, sudah ada ITS empat kali, sudah mendominasi gitu. Jadi, kedepannya itu aku yakin banget, karena di ITS sudah kadrisisnya sudah bagus banget untuk maha pres, jadi kedepannya sudah aku yakin banget dari ITS itu bisa menjadi pemenang di maha pres di tahun-tahun berikutnya. Nah, karena maha pres ini cuma yang menang dalam satu institut cuma satu, maka dari itu apabila kalian sudah melakukan usaha-usaha yang besar, itu kalian jangan takut untuk usaha-usaha itu sia-sia, pasti ada, apa namanya, pasti ada manfaatnya gitu loh. Nah, maka dari itu mulailah, mulailah, apa namanya, mulailah langkah pertama untuk menjadi mahasiswa perbasasi, karena mahasiswa yang tangguh itu tidak lahir dari pergulianan. Nah, sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Yosi atas tip-strik, terus pengetahuan tentang maha presnya. Selanjutnya akan langsung disambung oleh Mas Gali. Apakah Mas Gali sudah siap? Insya Allah. Oke, monggo Mas Gali untuk disampaikan. Apakah sudah muncul? Sudah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Insya Allah kali ini saya akan melanjutkan materi tentang roadshow Mawapres. Nah, Mas Yosi tadi sudah menyampaikan terkait dengan gambaran umum dari film Mawapres, kemudian sejarahnya dari Mawapres, diplomasibilitas seperti apa. Dan saat ini saya ingin menyampaikan terkait dengan teknisnya dari seleksi Mawapres seperti itu. Sebelum itu, kita perkenalan dulu. Mungkin bagi teman-teman ada yang belum kenal. Nah, supaya lebih akrab. Nama saya Gali Sifal Umah, teman-teman. Biasa dipanggil Gali. Saya angkatan 17. Dan ini adalah kontak saya. Nah, teman-teman kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan terkait dengan Mawapres, kemudian mungkin ada ditanyakan terkait lomba-lomba yang lain, ini bisa sharing-sharing dengan saya. Nah, lanjut teman-teman. Nah, di sini tahapan film Mawapresnya seperti apa. Karena tadi sudah disampaikan gambaran umumnya. Nah, untuk detailnya seperti ini, teman-teman. Jadi, untuk tiap tahun dari Kemdikbud, yaitu lebih tepatnya di bagian pusat prestasi nasional, itu menyelenggarakan ajang Pilma Pres atau pemilihan mahasiswa prestasi nasional, di mana tadi sudah dijelaskan, masing-masing dari program ada di diploma, kemudian ada sarjana. Nah, dan masing-masing dari program itu diambil 20 finalis. Jadi, ada 20 atau total 40 mahasiswa terbaik di Indonesia, yang terbagi dari dua bidang, yang akan memperebutkan juara 1, 2, 3 di masing-masing program. Seperti itu. Nah, kemudian, seperti apa alurnya, teman-teman? Untuk alurnya, yang pertama dimulai dari departemen. Jadi, sebelum teman-teman melangkah ke pemilihan mahasiswa prestasi nasional, teman-teman harus melalui tahap pemilihan delegasi dari tiap departemen. Nah, biasanya dari tiap departemen akan mengirimkan tiga atau empat anak terbaik di tiap departemennya untuk mengikuti seleksi di tingkat institut. Nah, kemudian, apa saja yang harus dimiliki oleh calon delegasi tersebut? Nah, yang pertama tadi sudah disampaikan, bahwasannya mahasiswa harus memiliki 10 prestasi terbaik. Kemudian, harus membuat KTI atau punya KTI. Dan yang ketiga, harus memiliki kemampuan bahasa Inggris yang baik. Nah, nanti ketika salah satu atau beberapa dari teman-teman terpilih menjadi delegasi departemen teknik infrastruktur sipil, teman-teman akan mengikuti pemilihan mahasiswa berprestasi tingkat institut. Di mana, untuk masing-masing departemen, kalau di vokasi, total ada enam departemen ya. Kemudian dari sarjana ada banyak. Untuk masing-masing program nanti, di tingkat institut akan diambil empat finalis, teman-teman. Empat mahasiswa terbaik. Nah, nanti mereka akan dipilih satu orang dari masing-masing program untuk memwakili ITS di ajang Filmapres Nasional. Nah, Alhamdulillah, seperti Mas Yosi, kemudian saya, Nah, Alhamdulillah, berkesempatan untuk memwakili ITS di program diploma. Kemudian, ketika teman-teman sudah menjadi delegasi ITS, teman-teman akan diarahkan untuk melakukan pendaftaran. Nah, di sini teman-teman bisa mengakses juga perdoman Filmapres. Teman-teman bisa search atau googling. Nah, teman-teman nanti bisa tahu detailnya. Nah, di sini saya sampaikan untuk yang awal, ini terkait dengan seleksi administrasi. Nah, ini salah satunya terkait dengan IPK juga. Nah, teman-teman IPK-nya harus bagus, yaitu di atas tiga. Kemudian, ada submit portfolio juga. Nah, portfolio yang dimaksud ini adalah 10 prestasi tadi yang sudah teman-teman input ketika menjadi delegasi, kemudian diseleksi tingkat institut. Nah, prestasi tersebut silakan di-input di pendaftaran Filmapres Nasional. Nah, di sini ada banyak sekali tahapannya. Nah, dan salah untuk yang pertama yaitu ada tahap satu terlebih dahulu. Nah, kemudian ketika teman-teman dinyatakan lolos administrasi, teman-teman masuk tahap satu. Di sini teman-teman akan diuji wawasan kebangsaan dan bahasa Inggris. Nah, untuk bahasa Inggris ini lebih kepada tes tulis ya, teman-teman. Nah, kemudian untuk wasbank ini terkait dengan isu-isu yang sedang mencuat saat ini. Jadi teman-teman diharapkan kritis juga terhadap kondisi negara kita saat ini. Nah, ketika teman-teman lolos tahap satu dan untuk yang barusan saya ikuti, untuk seleksi tahap satu ini dipilih sekitar 250 orang. Itu untuk masing-masing program ya. Karena seluruh Indonesia ikut teman-teman. Dan kompetisinya, gengsinya itu sangat tinggi di sini. Kemudian ketika teman-teman sudah dinyatakan lolos seleksi tahap satu, teman-teman akan masuk seleksi tahap dua. Nah, di sini KTI yang sudah teman-teman buat, nah itu dimasukkan di seleksi tahap dua ini. Nah, nanti akan ada rubrik penilaian di mana spesifikasi KTI yang diminta oleh Kemdikbud selaku penyelenggara, nah itu akan dinilai KTI teman-teman layak atau tidak. Nah, di seleksi tahap dua ini akan diambil 20 finalis. Nah, masing-masing dari program ada 20. Nah, untuk itu teman-teman bakal merasakan kompetisi yang sangat ketat. Nah, karena dari masing-masing pribadi itu memiliki capaian-capaian yang spesial teman-teman. Tentunya dengan latar belakang jurusan yang berbeda-beda. Nah, ketika teman-teman sudah masuk tahap final, teman-teman akan menjalani beberapa tes. Yang pertama, tes wawancara, kemudian presentasi KTI, kemudian tes bahasa Inggris juga. Ini gambaran umum ketika teman-teman masuk di final Pilma Press. Kemudian, apa saja yang perlu disiapkan? Nah, tadi sudah disampaikan sekilas sama Mas Yosi bahwasannya teman-teman harus memiliki 10 prestasi terbaik. Kemudian teman-teman harus punya karya tulis. Nah, karya tulis ini intinya teman-teman harus memiliki produk. Nah, di sini ada banyak produk yang bisa teman-teman buat terkait dengan teknik sipil. Saat zamannya Mas Ifud, tahun 2017, beliau membuat produk berupa inovasi struktur. Nah, kemudian zamannya Mas Yosi, beliau membuat inovasi beton geopolimer. Kemudian untuk saya sendiri, saya membuat inovasi rumah isolasi instan untuk pasien COVID-19, seperti itu. Jadi, produk-produk yang dibuat, desain-desain yang dibuat, itu terkait dengan jurusan kita, teknik sipil. Selanjutnya, tadi bahasa Inggris sudah jelas ya, teman-teman harus mempersiapkan bahasa Inggris. Dan saya rasa bagi teman-teman mahasiswa baru, 2020 atau teman-teman 2019, itu memiliki kesempatan belajar yang cukup lama. Nah, sehingga sangat mungkin sekali apabila teman-teman sekarang masih kurang dalam hal ini, teman-teman bisa belajar sendiri atau mengikuti les bahasa Inggris. Kemudian, detail dari prestasi unggulan tadi apa saja? Nah, apakah terkait dengan lomba-lomba saja? Nah, ternyata tidak, teman-teman. Teman-teman tidak harus melulu melaksanakan lomba-lomba. Namun, itu hal yang sangat umum. Bahkan diwajibkan sih. Nah, tapi ada hal-hal yang bisa teman-teman kejar, yaitu terkait dengan, misalkan teman-teman aktif di kegiatan olahraga, kemudian teman-teman juga aktif terlibat di kegiatan seni. Nah, di sini di ETS juga ada wajahnya, teman-teman, yaitu di UKM. UKM tentang olahraga juga ada. Kemudian tadi, terkait dengan teknologi, inovasi, nah, di departemen kita ada grup riset, teman-teman, dan ada dua unggulan. Yang pertama, geopolimer. Kemudian yang kedua, ada asfal plastik. Nah, itu dua penelitian unggulan di kampus kita. Kemudian untuk kegiatan keagamaan, teman-teman bisa mengikuti lembaga da'bah jurusan. Nah, kebetulan di ETS, di ETS Manjar juga ada, yaitu JMA. Kemudian, teman-teman yang punya wira usaha, bisa ikut UKM juga, ada UKM TDC, atau mungkin teman-teman yang punya usaha sendiri, nah, itu bisa dikembangkan. Seperti itu. Terkait dengan keilmiahan, itu sudah jelas. Nah, teman-teman silakan mengikuti KTI, atau lomba IC, seperti itu. Dan untuk saat ini banyak juga kompetisi LKTI yang bisa teman-teman ikuti. Kemudian, nah, apabila teman-teman aktif di, tidak aktif di itu, teman-teman juga bisa terlibat di sini. Nah, ketika teman-teman memiliki kompetensi tertentu, teman-teman misalkan menjadi pemateri, atau menjadi narasumber di sebuah forum, atau di sebuah seminar, atau kegiatan lainnya, itu juga masuk di prestasi unggulan, teman-teman. Nah, kemudian, wira usaha tadi sudah jelas, kemudian teman-teman jadi pelatih atau wasit, itu juga bisa. Teman-teman jadi aktivis, masyarakat juga bisa. Nah, karena salah satu dari teman saya, waktu final dulu, dia berasal dari Papua, beliau merupakan aktivis juga. Jadi, pegiat terkait dengan isu-isu yang ada di Papua, itu beliau aktif. Dan Alhamdulillah, beliau pun mendapatkan semacam hargaan, sertifikat seperti itu, dari Bapak Presiden Amerika, yaitu Barack Obama pada waktu itu. Jadi, pemerhati masyarakat, khususnya di lingkungannya masing-masing, itu sangat bisa teman-teman masuk di prestasi unggulan. Kemudian, teman-teman jadi ketua panitia, ketupel, itu juga bisa. Dan semakin tinggi, event yang lingkup dari event yang teman-teman selenggarakan, baik itu provinsi, atau mungkin lebih tinggi lagi, nasional, regional, atau internasional, nah itu lebih bagus, teman-teman. Kemudian, ada lain, apabila teman-teman tidak aktif di situ, ini ada juga, terkait dengan grup riset tadi ya, itu ada penemuan, kemudian teman-teman memiliki karya yang sudah memperoleh hak kekayaan intelektual, itu juga bisa. Kemudian, teman-teman yang hobi nulis, sekarang ini sudah punya buku, yang sudah dicetak, kemudian punya karya-karya tulis yang lain, nah itu juga bisa, teman-teman. Dan kebetulan, yang barusan ini, yang film apres dari Sarjana, yang juara tiga atau juara dua, saya lupa, itu dia juga aktif di sini, dia juga menulis buku, seperti itu. Dan sangat banyak sekali, prestasi unggulan yang bisa teman-teman capai. Kemudian, untuk KTI tadi sudah jelas ya, selanjutnya ada organisasi, organisasi ini ada banyak teman-teman, di ITS, ada BEM, ada BEM Vokasi, ada Himpunan, teman-teman bisa aktif di sana. di UKM, teman-teman selain sebagai peserta juga, teman-teman juga bisa sebagai pengurus, itu juga bisa masuk, di organisasi profesi, atau di organisasi kemasyarakatan, itu juga bisa. Selanjutnya, nah ini sedikit gambaran penilaian ya, tapi pada intinya teman-teman, semakin tinggi tingkat atau kegiatan, atau capaian yang teman-teman peroleh, itu nilainya akan lebih bagus, khususnya apabila teman-teman didominasi oleh kegiatan-kegiatan internasional, ataupun nasional, ataupun regional. semakin tinggi, dan itu semakin bagus. Terlebih lagi, kalau teman-teman itu, apa namanya, memperoleh capaian itu individu, itu lebih bagus lagi. Kalau teman-teman berkelompok, nilainya separohnya dari individu. Lanjut. Nah untuk karya tulis, sudah jelas ya, yang intinya adalah teman-teman diminta, membuat produk. Nah produknya itu bisa berupa desain, atau blueprint, prototype, dan sebagainya. Nah intinya di karya tulis tersebut, apabila teman-teman masih belum memiliki kemampuan menulis KTI, belum terbiasa menulis KTI, teman-teman bisa belajar mulai sekarang. Nah untuk yang bahasa Inggris, konten yang dibicarakan itu terkait dengan isu-isu SDGS, teman-teman. Nah ini ada isu kemiskinan, isu, apa namanya, isu pangan, isu energi, kemudian isu lingkungan juga. Nah terkait dengan SDGS, saya rasa teman-teman bisa mempelajari mulai sekarang, apabila teman-teman ingin menjadi mawapres. Nah tadi sudah jelas, ketika teman-teman sudah melatih, insya Allah teman-teman akan memiliki modal yang cukup untuk final film apres. Nah intinya teman-teman, dari poin prestasi unggulan, kemudian hal-hal yang sudah saya sampaikan, intinya teman-teman mulai sekarang harus aktif. Nah baik di akademik, organisasi, atau minat bakat mungkin, tentunya teman-teman harus melatih juga keperibadian teman-teman. Nah ini sedikit cerita terkait dengan alur bagaimana saya bisa memakili ITS di ajang pil mawapres. Intinya adalah ketika saya masuk di ITS, saya mulai aktif teman-teman. Karena sebelum perkuliahan, sebelum daftar di sini, saya merasakan beberapa kegagalan. Dan mulai di kampus ini, saya mulai aktif, baik di organisasi, penelitian juga, termasuk penelitian geopolimer ini, kemudian kepanitiaan, kompetisi lomba-lomba, dan beberapa kegiatan sosial. Dan Alhamdulillah, berkat itu, saya bisa mewakili ITS di ajang pil mawapres. Dan sangat mungkin, teman-teman ini bisa melanjutkan untuk pil mawapres tahun selanjutnya. Nah ini sedikit riwayat kompetisi, teman-teman. Seperti sama yang Mas Yosi, yang disampaikan Mas Yosi tadi, bahwasannya prestasi harus juga dimiliki oleh mahasiswa berprestasi. Ini ada sedikit dokumentasi. Nah intinya adalah, teman-teman 2020, teman-teman 2019, atau teman-teman 2018 sekarang, masih memiliki kesempatan. Nah, teman-teman 2018 masih memiliki kesempatan satu tahun untuk mempersiapkan. Nah, untuk teman-teman 2019 dan 2020, lebih banyak lagi waktunya untuk mempersiapkan. Sehingga, teman-teman mulai sekarang harus aktif apabila teman-teman pengen menjadi mahasiswa berprestasi. Nah, sekian dari saya, teman-teman. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih, Mas, sekali atas teknisnya, teknis untuk menjadi Mawapres sekaligus motivasinya. Semoga bisa mengunggah semangat teman-teman untuk bisa menjadi dendeks Mawapres, terus bisa merebut kembali gelar Mawapres nasional pertama. Dan semoga Mawapres tahun 2021 tetap dari kampus Mawanyar. Amin. Nah, sekarang kita akan masuk ke sesi tanya-jawab kepada pendapatan atau audiens yang ingin bertanya, teknisnya masih sama, bisa ditanyakan melalui raise hand atau kolom chat. Gimana, para audiens? Ada yang udah punya gambaran gak? Mungkin, wah, pengen nih jadi Mawapres atau mau pengen Mawapres tapi kayak gak punya prestasi, nah, eh, ikut ngembangin prestasi mana, gitu. Mungkin ada yang mau ditanyakan, monggo. Kalau dari Mas Gali sendiri, kenapa sih dulu sampai bisa terjun ke Mawapres ini? Maksudnya, apa sih motivasi Mas Gali, gitu? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi, salah satu motivasi sebenarnya bukan menjadi Mawapres-nya sih, tapi lebih kepada menjadi mahasiswa yang aktif sehingga memiliki capaian-capaian tertentu. Nah, karena ketika saya waktu masih SMA, saya itu pribadi siswanya itu biasa-biasa saja. Artinya, akademik juga standar dan relatif di golongan bawah apabila dibandingkan dengan teman-teman yang lainnya. Hal itu pun juga terbukti ketika ketika saya lulus, kemudian saya mendaftar perkuliahan, itu juga terbukti bahwasannya dengan akademik yang rendah tersebut, saya kesulitan untuk daftar PTN. Saya beberapa kali ditolak. Di SNM ditolak, kemudian di SBM ditolak. Dan untuk melewati jalur mandiri, saya tidak ada dana untuk itu. Kemudian, saya mencari alternatif dan Alhamdulillah ketemu rezekinya di Fakultas Vokasi ITS dan Alhamdulillah masuk di Departemen Teknik Infrastruktur Sipil ini. Nah, intinya di situ sih. Jadi, apabila kondisi saya waktu lulus SMA, kemudian saya masuk perguruan tinggi dan kondisi saya tetap seperti itu, saya tidak berbenah, saya tidak berubah, nah, itu tentunya saya akan membuang-buang waktu. Dan terlebih lagi, apabila saya menjadi mahasiswa yang biasa saja, selama 4 tahun di kuliah pun, bisa jadi saya menjadi mahasiswa yang setelahnya kupu-kupu, atau kuliah pulang, kuliah pelang, seperti itu. Dan, tidak ada aktivitas-aktivitas yang produktif, nah, itu sangat merugi, karena 4 tahun itu bisa jadi, kita bisa memperoleh capaian-capaian yang banyak. Dan, intinya keinginan untuk berubah itu yang saya tekankan. Dan, teman-teman semua, di sini, di Kampus ITS Manyar, di Departemen Teknik Infrastruktur Sipil, ini memiliki kesempatan yang sama untuk berubah, teman-teman. Dan, semua fasilitas yang ada, sudah tersedia. Nah, teman-teman minat di penelitian sudah ada. Himpunan sudah ada. Kemudian, organisasi keagamaan juga ada. Nah, teman-teman, misalkan minat memiliki bakat, atau minat, Nah, teman-teman juga diwadahi di ITS melalui UKM. Nah, itu juga sudah banyak wadah-wadah, tinggal bagaimana kita memanfaatkannya. Bagaimana kita memaksimalkan hal-hal yang sudah ada seperti itu. Baik, Mas Gali. Sungguh menginspirasi ya. Baiklah, kalau sampai sekarang tidak ada pertanyaan, mungkin teman-teman ini masih malu-malu ya, masih bingung-bingung, meraba-raba. Kira-kira, bisa nggak sih aku? Intinya, kalau yang saya tangkap dari pernyataan-pernyataan Mas Gali dan Mas Yosi sebelumnya, intinya semua orang itu bisa untuk menjadi mau-apres. Tinggal kembali ke dirinya sendiri, niatnya itu kuat apa nggak. Dan perlu konsistensi untuk meraih mau-apres itu. Baiklah, kalau dirasa tidak ada pertanyaan, berarti tidak terasa pun kita sudah berada di penghujung acara pada pagi hari ini yang sudah menjelang siang. Akhir kata, saya selaku moderator mewakili teman-teman panitia mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas partisipasi teman-teman hari ini. Terus, permintaan maaf apabila selama acara berlangsung terdapat salah-salah kata maupun salah perbuatan bagi yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Terus, untuk pengumuman bagi participants, sertifikat akan dibagi hanya apabila telah mengisi G-form yang telah dibagikan di link di live chat. Terus, sekian dari saya. Mungkin panitia ada yang ingin memberikan tambahan? Kalau tidak ada, berarti bisa dicukupkan, saya rasa. Terima kasih, teman-teman. Kami tunggu prestasi dan inovasi dari teman-teman sekalian. Sekian dari kami, Wa Bila Taufik Wa Hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.